. Borneo FC berhasil memastikan tempatnya di final Piala Presiden 2022 mendatang. Dilansir Tribun Wow.com, Borneo FC berhasil menang telak dari dua leg lagas semifinal Piala Presiden 2022 melawan PSS Sleman. Pada leg pertama di Stadion Maguoharjo, Sleman, Kamis tanggal 7 Juli 2022, Borneo FC berhasil mencuri kemenangan dari kandang PSS Sleman. Terbaru, di leg kedua di Stadion Segiri, Samarinda, Senin tanggal 11 Juli 2022, Borneo FC berhasil mempertegas keunggulan mereka atas PSS Sleman dengan skor 4-0. Total, Borneo FC berhasil menang dengan agregat 6-0 atas PSS Sleman dalam lagas semifinal Piala Presiden 2022. Kunci keberhasilan Borneo FC terletak pada duet maut anyar milik pesut etam musim ini. Dilansir Tribun Wow.com, sosok Mates Pato dan Stefano Lilipali berhasil mencuri perhatian dengan torehan mereka di Piala Presiden 2022 kali ini. Mates Pato dan Stefano Lilipali diketahui baru direkrut Borneo FC pada awal musim jelang bergulirnya Liga 1 2022. Dari 14 gol yang dicetak Borneo FC di Piala Presiden 2022, 10 gol berhasil dilesatkan oleh duet Mates Pato dan Stefano Lilipali. Stefano Lilipali didatangkan Borneo FC dari Bali United usai sosoknya berhasil menghantarkan juara Liga 1-2 kali berturut-turut untuk Serdadu Tridatu. Dilansir Tribun Wow.com dari Transferma, performa Stefano Lilipali bersama Bali United sebenarnya tidak terlalu mengecewakan. Dari 120 laga bersama Bali United, Stefano Lilipali berhasil mencatatkan 32 gol dan 25 asis, serta 2 gelar Liga 1-2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!